Iblis dan Bida dari Jelit 3 Sebelum kita mengikuti perjalanan HW Etian Moli yang menuju ke selatan untuk mencari musuh besarnya di pegunungan Sintok San Marilah kita melihat dulu keadaan Ong Lian Hong, gadis penari yang cantik jelita dan penuh rahasia itu agar kita dapat mengenalnya lebih baik Memang benar gadis yang menyamar sebagai penari dan yang berhasil menewaskan Liu Kong ini adalah seorang puteri dari Ong Hong Chu Dahulu, sebelum Ong Hong Chu menemukan ilmu pedang di Liong Cusan dan sewaktu ia masih muda, pada suatu hari melihat serombongan keluarga bangsawan yang sedang melakukan perjalanan, dicegat dan dikeroyok oleh belasan orang perampok yang ganas Para pengawal keluarga bangsawan itu kewalahan menghadapi perampok-perampok yang ditimpin oleh seorang perampok yang berkepandaian tinggi Tidak saja banyak pengawal yang tewas dan harta benda keluarga itu mulai diangkut oleh para anak buah perampok Bahkan seorang gadis cantik puteri bangsawan itu pun telah dipondong oleh kepala rampok dan hendak dibawa pergi ke dalam hutan Gadis itu meronta-ronta dan menjerit-jerit dan jeritan inilah yang menarik perhatian Ong Hong Chu dan membuatnya berlari menolong Pertempuran hebat terjadi antara Ong Hong Chu dan kepala perampok, akan tetapi akhirnya kepala rampok itu bersama beberapa orang anak buahnya tewas dalam tangan pemuda gagah perkasa ini Melihat betapa pemuda gagah perkasa dan tampan itu telah menyelamatkan jiwa sekeluarganya Dan bahkan mendapatkan kembali harta benda yang tadi telah dirampok Maka bangsawan seciok ini menjadi amat kagum, terharu dan berterima kasih Tanpa disadarinya pula, di depan para pengawal dan pelayan Ia lalu menyatakan ingin mengambil mantu kepada Ong Hong Chu, dijodohkan dengan putri tunggalnya Yakni gadis cantik yang tadi hampir terculik oleh kepala rampok, yang bernama Ciok Bwe Kim Ong Hong Chu merasa bahagia sekali oleh karena memang semenjak bertemu muka dengan Ciok Bwe Kim Ia telah jatuh hati kepada gadis cantik ini Serta merta ia menjatuhkan diri berlutut di depan calon mertuanya dan mengaturkan terima kasihnya Baru setelah kembali ke tempat tinggalnya yang aman Yakni di dalam sebuah gedung besar di kota raja, Ciok Taijin, pembesar seciok Yang berpangkat teotok, merasa menyesal akan janjinya terhadap Ong Hong Chu tadi Ia adalah seorang pembesar berpangkat tinggi dan berdarah bangsawan Adapun pemuda itu sungguhpun tampan dan gagah perkasa Akan tetapi bukan keturunan bangsawan, tidak kaya raya, dan juga bukan ahli kesusasteraan Sehingga takkan dapat memegang pangkat tinggi Namun janji telah diucapkan dan banyak saksi mendengarkan janji ini Lagi pula, putrinya agaknya sudah suka kepada pendekar muda itu Dan ia pun merasa jerih untuk mengingkari janjinya terhadap Ong Hong Chu Maka pernikahan lalu dilangsungkan dengan amat sederhana Masih besar harapan hati pembesar itu untuk memberi bimbingan kepada mantunya Agar mantu ini suka mempelajari ilmu tulis-menulis dan kelak bisa diberi kedudukan yang akan mengangkat derajatnya Akan tetapi bagaimanakah hasilnya? Ong Hong Chu adalah seorang pemuda yang semenjak kecilnya dididik dalam kegagahan Dan kedua orang tuanya pun adalah pendekar-pendekar ilmu silat yang ternama di kalangan Kang Ong Maka tentu saja ia tidak tahan untuk duduk di belakang meja dan mengerahkan otak Untuk menghafal huruf-huruf yang amat sukar baginya itu Ia lebih suka keluar rumah dan berpesiar daripada harus mengeram diri di dalam kamarnya Karena inilah maka usaha mertuanya sia-sia belaka dan seringkali ia mendapat teguran dan marah dari mertuanya Istrinya, yakni Chiyok Bwe Kim, yang melihat betapa ayah ibunya seringkali marah-marah Bersedih dan amat kecewa melihat suaminya Terpaksa memberi nasihat kepada suaminya agar suka merubah care hidupnya dan dapat menyesuaikan diri sebagai mantu bangsawan Akan tetapi ini pun sia-sia belaka Sifat yang gagah dalam batin Nong Hong Chu tidak memulahkan dia berlaku pura-pura dan melakukan sesuatu yang tak sesuai dengan jiwanya Demikianlah, di samping istrinya yang cantik jelita, di dalam gedung yang besar dan mewah Dan berjalan di atas tumpukan harta, Nong Hong Chu tidak menemui kebahagiaan rumah tangga Ia amat mencinta istrinya, akan tetapi pertentangan-pertentangan wata atau kebiasaan hidup membuat ia merasa seakan-akan hidup di dalam neraka Apalagi setelah setahun kemudian istrinya melahirkan seorang anak perempuan Mertuanya makin kecewa dan seringkali secara berterang menyatakan kekecewaannya ini di depan mantunya Nong Hong Chu menahan sabar seberapa bisa, akan tetapi kian lama kian beratlah perasaan itu menekan hatinya Setelah putrinya berusia setengah tahun, ia menyatakan kepada istrinya untuk pergi merantau menghibur diri dan melakukan tugas sebagai seorang pendekar dan berdharma bakti kepada rakyat yang sengsara Mertuanya yang mendengar niatnya ini menjadi marah sekali dan melarang dia pergi Akan tetapi Ong Hong Chu memaksa sehingga terjadilah percocokan mulut yang pertama kalinya Hian Sai, mantu laki-laki bangsawan seciok itu menegur marah Ingatlah baik-baik Kau bukanlah seorang pemuda liar lagi yang bebas merdeka dan boleh berbuat apa saja di luar rumah Boleh hidup secara liar dan kasar mengandalkan ketajaman pedang dan kekerasan tangan Kau adalah mantu dari seorang teotok Dan ingatlah bahwa nama mertuamu berada di atas pundakmu pula Kalau kau main berandalan-berandalan di luar dan ada orang yang mengenalmu sebagai mantuku Bukankah itu berarti bahwa kau akan mengotori dan mencemarkan namaku Gahu Jawab Ong Hong Chu yang sudah marah Ingatlah bahwa dulu Gahu, ayah mertua, memungut mantu kepadaku karena aku pandai bermain pedang Kalau dulu tidak ada aku yang Gahu anggap liar dan berandalan Apakah keluarga Chiyo masih dapat diharapkan hidup lagi Hian Sai? Kau selalu menggali hal-hal yang sudah lalu Pertolonganmu dulu adalah hal kebetulan saja dan sudah menjadi kehendakian pula kau berjodoh dengan putri tunggalku Akan tetapi, kau harus menurut kehendakku Apakah kau buta dan tidak dapat melihat bahwa segala usahaku ini untuk kebaikanmu? Untuk kebaikan istrimu dan anakmu? Kalau kau sampai menjadi pandai dan menduduki pangkat tinggi, siapakah yang akan bahagia? Kau dan anak istrimu, kami orang-orang tua hanya ikut merasa senang saja Aku tidak suka memegang jabatan Aku tidak suka duduk di belakang meja sampai punggungku bongkok Aku tidak suka hidup mewah berlebih-lebihan di rumah gedung Sedangkan rakyat jelata banyak yang kelaparan kedinginan bagus Jadi apa kehendakmu membentak siok taijin yang sudah menjadi marah sekali? Aku hendak merantau untuk beberapa bulan lamanya, atau bahkan sampai 1-2 tahun baik Kalau begitu, pergilah dan jangan kau kembali ke sini lagi Aku tidak mau mengakukah sebagai anak mantu lagi bentak bangsawan itu Terkejutlah Ong Hon Chu mendengar ini dan terdengar isak tangis istrinya Dengan tenang Ong Hon Chu lalu menghampiri istrinya dan sambil memegang pundak istrinya dengan mesra Ia berkata, Wee Kim, istriku Marilah kau dan anak kita ikut kepadaku Kita keluar dari rumah gedung ini dan akanku perlihatkan kepadamu bahwa kehidupan di luar gedung besar ini lebih menyenangkan akan Tetapi istrinya memandangnya dengan air mata bercucuran Wee Kim adalah seorang putri bangsawan yang semenjak kecilnya hidup di gedung besar itu Bagaimana ia dapat mengikuti suaminya keluar dari situ tanpa tujuan? Bagaimana ia tidak merasa ngeri dan takut diajak merantau di dunia yang penuh kejahatan ini? Kalau teringat akan pengalamannya ketika dirampok dulu, ia masih menggigil ketakutan Apalagi kini ia sudah mempunyai seorang anak Bagaimanakah nasib anaknya kelak? Bewe Kim kata Chok Tai Jain dengan suara keras Kau boleh memilih Kalau kau mau pergi dengan suamimu, jangan kau kembali lagi ke rumah ini Sebaliknya kalau kau memilih tinggal di sini, berarti kau bercerai dengan suamimu Ayah Tanda Seru Bewe Kim hanya dapat mengeluh dengan wajah pucat dan pikiran bimbang sekali Istriku, apakah susahnya memilih hal yang demikian mudah? Kau adalah istriku, istriku yang tercinta, dan ibu daripada Lian Hang anak kita yang mungil Tentu saja kau akan ikut padaku Apakah artinya gedung besar kedudukan tinggi kalau bercerai dari suami? Dan aku pun akan menderita kalau harus berpisah darimu sampai lama Bewe Kim dalam keadaan bimbang ragu dan hanya dapat menangis sehingga Ong Hon Chu yang beradat keras menjadi hilang kesabarannya Bewe Kim, berlakulah sedikit gagah dan ambillah keputusan tegurnya Pilihlah mana yang lebih berat Menjadi anak berbakti atau menjadi istri setia Akhirnya Bewe Kim dapat juga menjawab Suamiku, mengapa kau tidak mau menurut omongan ayahku? Mengapa kau membiarkan aku berada dalam keadaan bingung? Bagaimana aku harus memilih suamiku? Tentu saja aku ingin sekali menjadi seorang anak yang berbakti Sama besarnya dengan keinginanku untuk menjadi seorang istri yang setia dan menyinta Akan tetapi, kedua hal ini bagiku sekarang masih belum menyamai besarnya keinginanku untuk melihat anak kita hidup dengan pantas dan berbahagia Aku tidak perdulikan lagi keadaanku Akan tetapi bagaimanakah dengan Lian Hang anak kita? Aku tidak bisa melihat dia hidup terlantar, tidak berumah, tidak berpendidikan Jauh kesenangan dan jauh dari kedudukan serta nama baik Ah, bagaimanakah aku harus memilih tanda tanyaanah? Hancu, kau dengarlah baik-baik ucapan istrimu ini Kata Chok Taijin yang kini tidak menyebut anak mantu lagi Kalau kau memiliki pribudi, tidak mengingat kepentingan diri sendiri saja Kau tentu suka pula berkorban untuk anakmu Bapak macam apakah kau ini yang hendak menyeret anak istrimu ke dalam jurang kemiskinan Dan kesengsaraan Ong Hancu menggigit bibirnya Ia maklum bahwa percuma saja ia membantah Orang-orang kaya ini, bangsawan-bangsawan ini takkan dapat mengerti bagaimana orang-orang yang miskin dapat hidup berbahagia Bagi orang-orang seperti ini ukuran bahagia hanya diukur dengan ukuran harta dan dipertimbangkan dengan timbangan pangkat Ia maklum bahwa kalau ia memaksa tinggal terus di situ Akhirnya mereka akan bentrok juga sehingga rumah tangganya akan makin wancur Maka ia lalu mengambil keputusan tetap dan berkata Baiklah, Bwe Kim Kalau begitu, biarlah aku pergi dan kau bersama Lian Hang Tinggallah bersama orang tuamu yang kaya raya Harap kau suka merawat dan mendidik Lian Hang Baik-baik hektometer, kau keras kepala sekali Hancu kata Chok Taijin Kalau kau memaksa, aku pun berkeras pula dan kau tidak boleh kembali menjadi mantuku Ingatlah ini baik-baik tidak apa, kalau memang demikian yang dikendaki Menjadi mantu berbeda dengan menjadi budak belian Aku tidak sudi menjadi mantu dengan ikatan yang sedemikian rupa Sehingga aku tidak boleh bergerak sedikit pun juga Istrinya hanya dapat menangis dan memeluk Lian Hang yang masih kecil Setelah Ong Honsu pergi Chok Taijin lalu mengumumkan perceraian anaknya dengan mantu itu Untuk menjaga agar sepak terjang Ong Honsu di luaran Tidak akan mencemarkan dan mempengaruhi nama dan kedudukannya Chok Bwe Kim hanya dapat menangis di dalam kamarnya Apakah daya seorang wanita muda seperti dia? Lima tahun lewat dengan cepat sekali akan tetapi banyaklah terjadi perubahan dalam waktu lima tahun itu Kalau dulu para bangsawan menganggap ilmu silat hanya sebagai permainan orang-orang kasar dan liar belaka Kini ilmu silat merupakan mood yang mulai meresap di kalangan bangsawan Hal ini terjadi oleh karena banyaknya perampokan yang terjadi di waktu itu dan setelah beberapa kali terjadi perampokan pada orang-orang bangsawan Maka mereka barulah merasa sadar akan pentingnya ilmu kepandayan silat Mulailah mereka memanggil guru-guru silat untuk memberi latihan kepada putra-putra mereka Bahkan damdiam ada pula yang memberi didikan kepada putri-putri mereka setelah di kalangan Kenghou muncul beberapa orang pendekar wanita yang gagah perkasa Ternyata bahwa Liang Hang mewarisi sifat seperti ayahnya yakni suka akan ilmu silat Mendengar bahwa beberapa orang kawan-kawannya juga belajar ilmu silat Ia merengek-rengek kepada ibunya minta agar supaya ia diberi pelajaran ilmu silat pula Pada waktu itu, Chiok Tai Jan telah menerima lamaran seorang hartawan untuk B.W.E. Kim Nyonya janda yang masih muda dan yang kecantikannya tidak kalah oleh gadis-gadis cantik lainnya B.W.E. Kim menolak keras, akan tetapi terpaksa ia tunduk terhadap ayahnya pula Nyonya ini merasa berduka sekali, terutama sekali ia merasa kasihan kepada Liang Hang Akan tetapi calon suaminya menyatakan suka menerima Liang Hang sebagai anak sendiri Sehingga hatinya nyonya janda ini menjadi lega juga Akan tetapi, setelah perkawinan dilangsungkan dan B.W.E. Kim menjadi nyonya hartawan itu Ternyata bahwa suaminya ini adalah seorang bandut tua yang mecukeranjang sekali Baru menikah beberapa bulan saja, sikap suaminya ini menjadi dingin Bahkan suaminya berani menunjukkan sikap kurang ajar dan kurang sopan kepada Liang Hang yang baru berusia hampir 7 tahun itu Tentu saja B.W.E. Kim menjadi marah sekali dan baiknya ia adalah puteri dari seorang pembesar tinggi sehingga ia dapat mengancam suaminya Kalau saja suaminya tidak takut kepada Chiok Tai Jin, tentu hidup B.W.E. Kim akan menjadi makin sengsara saja Akan tetapi B.W.E. Kim dapat menekan penderitaan hatinya, bahkan ia merasa terhibur melihat sikap dingin dari suaminya yang dibencinya itu Ia malahan menganjurkan agar supaya suaminya ini memelihara istri muda sebanyak mungkin sehingga ia terhindar daripada gangguan suami hartawan ini Memang, pada waktu itu, lebih baik menjadi istri seseorang yang kurang bijaksana daripada menjadi janda muda karena hal ini akan merendahkan namanya Menjadi istri orang berarti mendapat tempat perlindungan yang aman sentausa, sungguhpun suaminya itu merupakan seorang suami yang tidak baik Kini B.W.E. Kim mengundang seorang guru silat yang pandai untuk mendidik Lian Hang dalam ilmu silat Ternyata gadis kecil ini berbakat sekali sehingga gurunya merasa kagum dan juga bangga Sayangnya, guru silat ini hanya memiliki ilmu silat biasa saja Ketika Lian Hang berusia 9 tahun, pada suatu hari di dalam kebun bunga di mana ia berlatih silat di bawah bimbingan guru silat itu Ia sedang berlatih ilmu silat pedang dengan sebatang pedang kayu Ilmu pedang yang dimainkan adalah ilmu pedang asal dari cabang butong pai yang indah gerakannya Akan tetapi bagi mati seorang ahli yang dimainkan oleh guru silat yang mengajar gadis cilik itu Hanyalah ilmu pedang kembangannya saja yang indah dilihat akan tetapi kurang berguna dalam pertempuran Nah, sekarang cobalah kau meniru gerakan-gerakan ku tadi Dikata guru silat itu kepada Lian Hang yang semenjak tadi memandang dengan kagum Pada saat gadis cilik ini hendak berlatih, tiba-tiba dari atas pagar tembok kebun bunga itu melayang turun seorang laki-laki yang pakaiannya tidak karuan akan tetapi wajahnya tampan dan gagah sekali Dengan ringan kedua kakinya turun menginjak tanah di depan guru silat sililong itu Eh, siapakah kau dan apa maksudmu datang ke sini bentak guru silat sililong itu kepada orang ini Orang ini tersenyum mengejek dan berkata, orang macam kau ini hendak mengajar silat kepadanya Gila! Dengarlah, mulai sekarang, setiap kali waktu latihan, kau berdiri saja di sini dan akulah yang akan mengajarnya Mengerti eh, kurang ajar, siapakah kau tanda tanya kau boleh menyebutku seperti orang lain, yakni Pat Jiu Kiamong Guru silat sililong ini memandang dengan metel, terbelalak dan mulut celangap dan mukanya pucat sekali seakan-akan ia melihat setan di siang hari Pat, Pat Jiu, Kiamong B, benarkah tanyanya gagap dan masih tidak percaya Sudah diamlah dan jangan banyak bergerak kata Pat Jiu Kiamong sambil menepuk pundak guru silat sililong itu Seketika itu juga orang sililong ini berdiri kaku bagaikan patung batu karena ia telah terkena tiam huat, ilmu totok, yang lihai dari Pat Jiu Kiamong ini Orang ini, yakni Pat Jiu Kiamong, Raja Pedang Bertangan Delapan, sebenarnya bukan lain adalah Hong Hong Chu sendiri Di dalam perantauannya, ia telah berhasil menemukan kitab ilmu pedang di puncak Gunung Liong Cusan dan telah mempelajari ilmu pedang itu sampai sempurna betul Bahkan ia telah mendapatkan seorang murid wanita, yakni N.I.O. Siang Lan yang dibawa ke atas Gunung Liong Cusan dan dididik ilmu silat tinggi Pada hari itu, ia meninggalkan muridnya berlatih seorang diri di gunung itu dan turunlah ia ke kota raja mencari rumah mertuanya Ia tidak mempunyai niatan untuk mengganggu, hanya karena ia merasa rindu sekali kepada istrinya, terutama sekali kepada putrinya, maka ia ingin melihat mereka Ia tidak menjadi marah ketika mendengar bahwa istrinya itu telah menikah lagi dengan seorang hartawan, karena ia maklum bahwa hal ini tentulah kehendak mertuanya Ia maklum pula bahwa memang kedudukan seorang janda muda amat tidak baik, maka pernikahan itu hanya membuat ia menarik napas panjang beberapa kali saja Namun, rindunya terhadap putrinya makin membesar dan akhirnya ia lalu mencari rumah hartawan yang menjadi suami B.W.E. Kim itu Dari hasil penyelidikannya ia memperoleh keterangan bahwa putri keluarga kaya ini yang bernama Lian Hang setiap senja berlatih silat di kebun bunga yang berada di belakang rumah Oleh karena memang niatnya hanya hendak bertemu dengan putrinya, maka pada hari itu ia sengaja melompati panar tembok di belakang rumah Dan kebetulan sekali pada waktu itu ia melihat seorang gadis cilik yang amat cantik jelita tengah dilatih silat oleh seorang gul silat yang kepandainya biasa saja Lian Hang yang menyaksikan perbuatan pendekar ini menjadi terheran-heran, akan tetapi sedikitpun ia tidak memperlihatkan rasa takut Bahkan memandang dengan sepasang matanya yang bening seperti burung hang itu Ingin sekali Ong Hon Chu memeluk putrinya, akan tetapi ia menahan hasratnya ini dan tersenyum manis dan ramah kepada gadis cilik itu Kau bernama Lian Hang, bukan akhirnya setelah dapat menekan keharuan hatinya ia bertanya lembut Lian Hang mengangguk heran dan bertanya, orang tua, kau apakan Lian Hang Suh ini? Mengapa ia menjadi kaku seperti patung pet Jiu Piamong tertawa geli, tidak apa, jangan kekhawatir, anak baik Orang Si Lian Hang ini hanya kutotok jalan darahnya agar tidak membuat ribut, sebetulnya, apakah maksudmu datang ke sini dan membuat Lian Suhu tidak berdaya? Tanya pula Lian Hang, anak yang manis, tiada gunanya kau belajar kepada orang macam ini Apakah kau ingin mempelajari ilmu silat yang tinggi? Lian Hang adalah seorang anak yang cerdik sekali Melihat perbuatan orang itu terhadap suhunya, ia dapat menduga bahwa orang ini tentulah seorang yang berkepandayan tinggi Maka ia mengangguk Bagus, kata Ong Hang Chu Kalau begitu, mulai sekarang biarlah aku menggantikan orang ini mengajar ilmu silat kepadamu Ia berhenti sebentar, memandang tajam kepada gadis cilik itu lalu bertanya Sukakah kau menjadi murid kulian Hang? Ragu-ragu Aku, aku ingin sekali mempelajari ilmu silat tinggi Akan tetapi, aku tidak tahu siapa lopek ini Dan baiknya aku bertanya dulu kepada ibuku sambil berkata demikian Gadis itu hendak lari masuk Akan tetapi sekali melompat saja pet jilu kiamong telah berada di depannya menghadang di tengah jalan Gadis cilik itu terkejut sekali karena tidak tahu bagaimana orang tua ini tahu-tahu telah berada di depannya Pat jilu kiamong mengangkat kedua tangannya dan menggerak-gerakan tangan itu ke kanan-kiri Jangan, jangan kau memanggil ibumu Aku tidak apa-apa, hanya akan menurunkan ilmu pedang yang bagus dan tinggi kepadamu Jangan kau menceritakan kepada siapa juga bahwa aku mengajar ilmu silat kepadamu Nah, kau lihat pohon itu, bukankah cabang-cabang dan daun-daunnya tidak rata? Perhatikan pedangku dan kemudian katakanlah apakah kau tidak ingin memiliki kepandayan seperti ini Orang tua ini lalu melepaskan ikat pinggangnya yang ternyata adalah sebuah pedang tipis sekali Lalu ia berseru keras dan tahu-tahu tubuhnya telah melayang cepat ke atas ke arah pohon itu Lian Hang tidak melihat bagaimana orang itu bergerak Hanya melihat sinar pedang bergulung-gulung di sektar pohon itu dan tahu-tahu cabang dan daun-daun pohon jatuh berhamburan di bawah pohon Ketika sinar pedang itu lenyap, orang itu telah turun dan berdiri pula di depannya sambil tersenyum Apabila ia menengok ke arah pohon itu, ternyata kini cabang-cabang dan daun-daun itu telah dibabat menjadi rata Sehingga pohon itu berubah menjadi berbentuk payung yang bagus sekali Hampir saja Lian Hang bersorak girang melihat kehebatan ini Nah, sukakah kau mempelajari ilmu pedang ini hebat, hebat tanda seru gadis cilik itu memuji Bagaimanakah aku dapat mempelajari ilmu semacam itu? Seperti sulat saja pet jil kiamong tertawa geli, bukan sulat, juga bukan sihir, anak baik Perbuatan itu dapat kau lakukan apabila kau telah memiliki ilmu ginkang yang tinggi dan pergerakan pedang yang cepat dan tepat Nah, apakah kau suka menjadi muridku dengan hati yang amat girang Serta merta Lian Hang lalu menjatuhkan diri berlutut di depan orang itu dan Ong Hon Chu lalu memegang pundak gadis itu Di angkatnya bangun Ingin sekali ia memeluk anaknya ini Akan tetapi karena ia tidak mau memikin kaget anak itu Dan tidak mau membuka rahasianya Maka ia hanya memegang kedua pundak gadis itu dan memandang mukanya dengan mesra sekali Keharuan besar membuat kedua matanya tiba-tiba mengeluarkan air metel tanpa dapat dicegah lagi Eh, Suhu, mengapa kau mengalirkan air metel? Tanya Lian Hang dan entah mengapa Di dalam hatinya gadis cilik ini merasa kasihan sekali kepada orang yang kini menjadi gurunya ini Mendengar pertanyaan ini Sadarlah Ong Hon Chu dari lamunannya dan ia segera melepaskan tangannya dan memaksa bibirnya tersenyum Ah, tidak apa-apa, nak, tidak apa-apa Kau mulai sekarang perhatikanlah segala petunjukku dan belajarlah baik-baik Ia lalu mulai memberi pelajaran kau keat, teori ilmu silat, kepada anaknya itu Diserta contoh-contoh menjalankan ilmu pukulan Sampai beberapa lama mereka tekun sekali Yang seorang memberi petunjuk Yang lain meniru gerakan dan mengingat semua petunjuk yang diberikan Setelah Senja berganti malam Ong Hon Chu lalu menghampiri guru silat si Lilong Yang masih berdiri di situ bagaikan patung Menepuk pundaknya sekali sehingga guru silat ini mengeluh dan jatuh duduk di atas tanah Sahabat, kau kini tahu bahwa kau berhadapan dengan petjil Tiamong Maka janganlah kau main-main kata Ong Hon Chu Mulai sekarang, anak ini menjadi muridku dan tiap sore aku datang kemari untuk melatihnya Kau datanglah seperti biasa dan jangan kau ceritakan tentang kedatanganku ini kepada siapapun juga Mengerti baiklah, tai hiap kata guru silat itu dengan takut Telah lama ia mendengar nama Raja Pedang bertangan delapan dan baru sekarang ia menyaksikan sendiri kehebatan pendekar ini Karena biarpun ia berada dalam keadaan tertotok Tadi ia masih dapat menyaksikan ilmu pedang pendekar itu ketika berdemonstrasi membabat pohon Demikianlah hampir dua tahun lamanya petjil Tiamong melatih ilmu silat dan ilmu pedang kepada puterinya sendiri Tanpa diketahui oleh seorang pun kecuali guru silat sililong yang takut membocorkan rahasianya Bahkan Lian Hang sendiri sama sekali tak pernah mimpi bahwa orang yang menjadi suhaunya ini adalah ayahnya sendiri Pada senjah hari itu, tidak seperti biasanya, Liong Kau Su tidak datang di kebun bunga itu Mana Liong Kau Su tanya Ong Houn Su kepada Lian Hang ketika ia melompat masuk ke dalam kebun itu Entahlah, suhu Liong suhu sejak tadi tidak ada, mungkin ada halangan Pat Jil Tiamong Ong Houn Su mengerutkan alis dan merasa tidak enak hati Lian Hang, aku suka sekali memberi pelajaran silat kepadamu karena kau adalah seorang anak yang cerdik dan pandai Aku merasa seakan-akan kawan aku sendiri dan karenanya, aku hendak menurunkan seluruh kepandai yang ku kepadamu Akan tetapi, hal ini baru bisa terlaksana kalau kau ikut dengan aku pergi ke Liong Cusan dan berlatih bersama-sama dengan suci mu yakni Siang Lan Memang sudah sering kali Ong Houn Cu menceritakan Lian Hang tentang muridnya itu Dan selama dua tahun ini, ia selalu mendarmandir dari Liong Cusan ke kota raja Sebentar melatih Siang Lan, sebentar melatih Lian Hang, apakah Teo Cu, murid, harus tinggalkan ibu, suhu Ong Houn Cu menghela nafas Kalau terpaksa, apa boleh buat? Belajar silat dengan keras sembunyi-sembunyi seperti ini, kemajuannya akan lambat sekali Di sini aku membawa kita pelajaran ilmu pedang Liong Cukiam Huat untuk kau pelajari sendiri dengan baik Karena aku tidak mungkin harus datang setiap sore di tempat ini Setelah lewat satu dua bulan, barulah aku akan datang dan melihat kemajuanmu Lebih baik demikianlah diaturnya, suhu Karena sesungguhnya, untuk meninggalkan ibu seorang diri di sini, Teo Cu merasa tidak tega, seorang diri Bukankah, bukankah, ada ayahmu Lian Hang menarik napas panjang Ia tidak suka membicarakan hal ayahnya karena entah mengapa ia tidak suka kepada ayahnya yang mempunyai banyak bini muda dan yang sama sekali tidak memperdulikan ibunya itu Akan tetapi, tentu saja hal ini tak dapat ia katakan kepada orang lain Pada saat itu, tiba-tiba terdengar seruan seorang wanita yang muncul dari pintu belakang Lian Hang Kau bercakap-cakap dengan siapakah dan dari balik pintu munculah siop Bwe Kim Ibu Lian Hang Ong Hon Chu hendak melarikan diri, namun sudah terlambat dan tidak dapat berbuat lain berdiri memandang bekas istrinya itu dengan hati bergebar Bwe Kim ketika mengenal bekas suaminya ini, tiba-tiba menjadi pucat dan memandang dengan matlah, terbelalak Kau, kau katanya gagap Setelah meninggalkan kami, kau, kau kini datang untuk melumuri muka kami dengan kecemaran tanda tanya Pergi Pergilah kau orang yang hanya ingat akan kesenangan diri sendiri saja Pergi Bwe Kim, aku, aku hanya datang untuk melatih ilmu silat kepada Lian Hang, Ong Hon Chu mencoba untuk memeladiri Aku tahu Bagus benar, kau melatih ilmu silat dengan diam-diam seperti seorang maling Apakah kau sedikit juga tidak mempunyai pikiran betapa akan ributnya kalau sampai kehadiranmu di sini diketahui orang lain? Apakah namaku tidak akan rusak dan tercemar apabila orang lain mengetahui siapa adanya kau dan bahwa kau hampir setiap hari datang ke tempat ini? Ah, Hancu, kau sungguh tidak memperdulikan keadaan orang lain, nyonya muda ini lalu menangis Lian Hang yang semenjak tadi berdiri melengong, terheran-heran karena tidak mengerti apakah artinya percakapan antara ibunya dan suhunya ini Lalu memeluk ibunya dan bertanya Ibu, apakah artinya semua ini ibunya tidak menjawab dan ketika Lian Hang memandang ke arah suhunya dengan metu bertanya Ong Hon Chu berkata Lian Hang, bawalah ibumu masuk ke dalam Aku hendak pergi dari sini Ibumu memang benar, aku seorang yang hanya mengingat akan diri sendiri saja Jagalah baik-baik kitab itu, kemudian belajarlah dengan giat Selama tinggal dengan sekali menggerakan tubuhnya, Ong Hon Chu melompat keluar dari padar tembok itu Ibu, kau sudah kenal kepada suhutannya Lian Hang yang masih memeluk ibunya Makin keraslah tangis ibunya ketika mendengar pertanyaan ini Dan sambil merangkul leher anaknya ia berkata Anakku, dia, dia adalah ayahmu sendiri Kalau ada halilintar menyambar kepalanya di waktu itu Belum tentu Lian Hang setaget ketika mendengar ucapan ini Ia melepaskan pelukannya dan memegang kedua pundak ibunya Menatap wajah ibunya yang basah dengan air matu itu dan berkata gagap Apa? Apakah artinya ucapan ini? Ibu diantara isak tangisnya B.W.E. Kim berkata Dia adalah ayahmu yang telah meninggalkan kita ketika kau baru berusia 6 bulan Dan kemudian ia menceritakan segala peristiwa yang terjadi pada waktu dulu Semenjak Ong Hon Chu menolong keluarga Chiok Tai Jin sampai ia dikawinkan dengan pendekar itu Dan bagaimana pendekar yang menjadi suaminya itu akhirnya meninggalkan mereka Pucatlah wajah Lian Hang mendengar cerita ini dan berulang kali ia menghela nafas Menyesali nasib ibunya Ah, ibu, kau, kau dulu telah berlaku keliru Ibunya mengangguk sedih Aku melakukan pengorbanan perasaan demi kebahagiaanmu, anakku Aku tidak ingin melihat kau terbawa dalam pengembaraan yang penuh kesengsaraan Salah ibu, gadis yang baru berusia 12 tahun itu berkata sambil mengerutkan kening Kalau dulu ibu ikut dengan ayah, keadaan ibu takkan menjadi begini Pantas saja aku selalu tidak suka kepada ayah yang sekarang Tidak taunya ia bukan ayahku sendiri Sudahlah, Lian Hang nasi telah menjadi bubur Hal ini tak dapat disesalkan lagi Jangan kau menceritakan hal kita ini kepada siapapun juga Kau harus menjaga nama baik kongkongmu Kau tahu bagaimana baiknya ayah ibuku terhadap kau Akan tetapi mereka berlaku kejam Karena memaksa ibu menikah lagi kata Lian Hang cemberut Hush, jangan berkata demikian, nak Kau masih terlampau kecil untuk mengetahui urusan orang dewasa Kau tidak mengerti nasib seorang janda muda Semenjak terbukanya rahasia itu sikap Lian Hang terhadap ayah tirinya makin dingin Diam-diam ia merasa girang sekali dengan kenyataan Bahwa dia bukanlah putri hartawan bandut tua yang metuk keranjang dan tiada guna itu Melainkan putri dari Pet Jilu Kiamongong Hon Chu Pendekar besar yang juga menjadi suhunya yang dikagumi itu Sebagai putri seorang pendekar besar Ia pun bercita-cita untuk menjadi seorang pendekar Maka makin giatlah ia melatih diri Mempelajari ilmu pedang Lian Chu Kiam Huat dari kitab pelajaran yang ditinggalkan oleh guru atau wayahnya itu Sementara itu, Chiok Taijin suami istri juga amat sayang terhadap Lian Hang Pembesar ini hanya mempunyai seorang anak saja Yakni Chiok Bwe Kim dan kini ternyata bahwa Bwe Kim juga hanya mempunyai seorang putri Maka tentu saja bangsawan ini amat sayang kepada cucu tunggal mereka Karena mereka tinggal sekota, yakni di kota raja Maka seringkali bangsawan Chiok menitah pelayan-pelayan untuk menjemput Lian Hang dan gadis cilik itu dengan gembira bermain-main di rumah kakeknya Setelah Lian Hang berusia 14 tahun Ia telah menjadi seorang gadis remaja putri yang cantik jelita dan makin mengilarlah bandut tua yang menjadi ayah tirinya itu Setiap hari metah yang sipit dan keriputan itu menatap wajah dan tubuh gadis ini dengan penuh gairah Pada suatu hari, ketika Lian Hang sedang berlatih ilmu silat di kebun belakang, tiba-tiba ayah tirinya datang sambil tersenyum-senyum Seperti biasa, apabila ia sedang berlatih silat, Lian Hang mengenakan pakaian yang ringkas sehingga tubuhnya yang mulai berkembang itu tercetak oleh pakaiannya yang ringkas Pemandangan ini cukup merangsang hati bandut tua itu Maka sambil tersenyum ia menghampiri Lian Hang dan hendak menaruh kedua tangannya pada pinggang itu sambil berkata Lian Hang, anakku! Kau cantik sekali dalam pakaian seperti ini Bagaimana dengan latihanmu, anakku yang manis akan tetapi sekali menggerakkan kakinya Lian Hang telah dapat mengelak dari pelukan ayahnya dan menjauhkan diri sambil memandang dengan mulut merengut Jangan ayah pegang-pegang aku! Aku bukan gundik ayah katanya Eh, eh, ibumu sendiri tidak cemburu melihat aku mempunyai banyak bini muda Akan tetapi kau agaknya cemburu Ha, ha, ha siapa yang cemburu? Biarpun ayah akan memelihara seribu orang gundik, aku tidak peduli Akan tetapi jangan ayah hendak menyemakan aku dengan gundik-gundik itu Lian Hang membentak Eh, Lian Hang, kau kenapakah? Aku ayahmu, tidak bolehkah seorang ayah mendekati anaknya siapa bilang tidak boleh Akan tetapi ayah jangan menyentuhku, jangan memeluku, aku bukan gundikmu kata Lian Hang makin marah Ia masih menahan keinginannya dan tidak hendak membuka rahasia bahwa ia sudah tahu akan kedudukan orang tua ini terhadap dia Guru silat kiriman Kakek itu melangkah maju lagi penasaran Apakah salahnya kalau aku menyentuhmu, memelukmu? Apakah dulu ketika kau masih kecil tidak ku gendong-gendong, ku ciumi dan ku peluk? Lian Hang, janganlah kau bersikap seaneh ini Ibu mukah yang mengajarmu bersikap sekurang ajar ini terhadap ayahmu sendiri Sambil berkata demikian, ia melompat maju dan memegang lengan tangan Lian Hang lalu hendak memeluknya Sikap gadis yang luar biasa cantiknya ini telah merangsang hatinya dan membuatnya macu gelap Saking besarnya nafsu jahat bergelora di dalam dadanya Hartawan ini pernah belajar ilmu silat maka ia berhasil menangkap tangan Lian Hang Akan tetapi sekali gadis itu mengetahkan lengannya, ia dapat melepaskan tangan itu dan kini ia tak dapat menahan sabarnya lagi Ia berdiri dengan macu bersinar-sinar dan muka merah karena marah Tua bangka, kau masih tidak malu menyebut aku sebagai anakmu? Aku bukan anakmu Kau kira aku tidak tahu akan hal ini? Aku adalah anak dari Pat Gilukia Mong Hong Hon Chu, seorang pendekar gagah perkasa Bukan seorang bandut tua gila perempuan macam kau bukan main kagetnya Hartawan itu mendengar ucapan ini Ia merasa kaget dan juga marah sekali karena ia amat terhina Sambil menudingkan telunjuknya ke arah muka gadis itu, ia berkata Bagus, tentu ibumu yang telah berlancang mulut dan membuka rahasia kebusukan ini Sungguh tidak tahu malu Bagus sekali kalau kau sudah tahu bahwa kau adalah anak dari seorang perampok, seorang liar hina-hina, seorang petualang miskin Kau tentu tidak mengira bahwa kau adalah hasil perjinaan dari bangsat perampok itu dengan ibumu yang tak tahu malu, plak tiba-tiba tubuh hartawan itu terhuyung ke belakang dan dari mulutnya mengalir darah Secepat kilat tangan Lian Hang tadi telah menampar mulutnya, membuat bibirnya pecah dan mengeluarkan darah Bangsat tua bangka Lian Hang memaki dengan marah sekali Kalau kau tidak lekas menarik kembali ucapanmu yang busuk dan minta ampun, aku akan membunuhmu kembali Kedua tangannya bertuli tubi menyerang, membuat tubuh hayah tirinya itu terguling-guling dan kakek bandot tua itu berkuik-kuik menjerit kesakitan Hayo lekas minta ampun seru Lian Hang sambil memukul lagi Biarpun gadis ini baru berusia 14 tahun namun ia telah mempelajari ilmu silat tinggi sehingga tenaganya sudah besar dan lihai sekali Kalau ia mau, dengan sekali pukul ia dapat mengirim nyawa bandot tua itu ke neraka Akan tetapi Lian Hang masih teringat bahwa hal ini akan menimbulkan kegembaran Pada saat itu, muncullah B.W.E. Kim yang mendengar suara suaminya menjerit-jerit, seperti anjing dipukul Alangkah terkejutnya ketika ia melihat bahwa yang menghajar suaminya adalah Lian Hang Lian Hang, jangan tanda seru teriaknya sambil menubruk dan merangkul anaknya Dengan napas terengah-engah saking marahnya, Lian Hang berkata Biarlah ibu, bangsa tua bangka ini telah menghina ibu dan ayah, biarku hajar dia sampai mampus Jangan, Lian Hang, sabarlah, amat memalukan kalau terdengar oleh orang lain Sementara itu, hartawan yang tadinya bergulingan di atas lantai, ketika mendapat kesempatan, lalu bangun berdiri Baik sekali katanya dengan marah sambil menuding ke arah istrinya Orang-orang tidak tahu diri, tidak kenal budi dan tidak tahu malu Aku sudah menolongmu dari seorang janda Hinadine yang mempunyai anak Aku telah mengangkatmu menjadi istriku yang terhormat Sekarang kau lakukan hal ini terhadapku, bagus Aku akan ceraikan kau, dan kalian boleh mengikuti perampok Hinadine itu Akan tetapi tiba-tiba Lian Hang memberontak dari pelukan ibunya Dan sekali gadis ini mengirim pukulan ke arah iga ayah tirinya Robohlah bandot tua itu dengan mat mendelik dan tingsan Bweki menjerit, akan tetapi Lian Hang lalu menarik tangan ibunya Ibu, mari kita pulang ke rumah kongkong, kakek, kata Lian Hang Ayah tidak akan mau menerima kita tanda serliarlah, kata Lian Hang gemas Kalau tidak mau menerima, kita pergi berdua mencari ayah Didemikianlah dengan setengah memaksa Lian Hang membawa ibunya keluar dari rumah ayah tirinya dan pergi ke rumah Chiok Taijin Pembesar ini bersama istrinya menerima kedatangan mereka dengan terheran-heran Bwekim tak dapat berkata sesuatu hanya menjatuhkan diri berlutut di depan ayah bundanya Sambil menangis sedih Sebaliknya, dengan sikap gagah dan menantang seperti ayahnya dulu Lian Hang berkata kepada Chiok Taijin suami istri yang amat sayang kepadanya Kongkong telah menjerumuskan ibu ke dalam jurang kehinaan dan penderitaan dengan lancar Ia lalu menceritakan betapa ayah tirinya telah memelihara banyak sekali gundik tanpa memperdulikan ibunya Dan juga terus terang ia ceritakan betapa ayah tirinya selalu berlaku kurang ajar dan tidak sopan terhadap dia Sehingga ia menceritakan pula tentang peristiwa yang baru saja terjadi Sekarang terserah kepada Kongkong Kalau Kongkong mau menerima ibu dan aku untuk kembali tinggal di sini Baiklah, ibu dan aku akan tinggal di sini Merawat Kongkong berdua dan akan menurut segala kata-kata Kongkong Akan tetapi kalau tidak mau menerima kita, juga tidak apa Kami berdua akan pergi mencari ayah Chiok Taijin dan istrinya saling pandang Nyonya Chiok tak terasa lagi mencucurkan air mata sambil merangkul cucunya Sedangkan Chiok Taijin lalu menggeleng-geleng kepalanya dan berkata B.W.E. Kim, sungguh tidak kunyana sekali bahwa kau putri kami satu-satunya selalu mendatangkan kepusingan dan kekecewaan kepada orang tuamu B.W.E. Kim memeluk kaki ayahnya dan berkata lirih memilukan Ampun, ayah, ampunkan anak yang putau, tidak berbakti atau durhaka Akan tetapi Lian Hau lalu melepaskan diri dari pelukan neneknya dan sambil menghadapi kakeknya dengan mati bernyala Ia berkata membela ibunya Kongkong Mengapa Kongkong menyalahkan ibu? Dalam hal ini ibulah yang menderita, padahal ibu selalu hanya menurut perintah Kongkong Ibu menikah dengan ayah atas perintah Kongkong, kemudian ibu menikah dengan Jahanam itu pun atas perintah Kongkong Kalau pernikahan itu gagal dan ibu menderita karenannya, apakah itu pun harus disalahkan kepada ibu? Sungguh tidak adil tertegun kedua suami istri bangsawan itu mendengar ucapan dan melihat sikap cucu mereka ini Mereka saling pandang dan Ciok Taijin lalu memeluk cucunya sambil berkata, kau keras kepala dan berani seperti ayahmu, dan kau jauh lebih huhau, berbakti, daripada ibumu Baiklah, kami menerima kalian, akan tetapi semenjak saat ini, kalian harus mentaati segala kata-kataku Dengan girang sekali B.W.E. Kim menubruk ibunya dan menangis terseduh sedan Ia merasa amat girang bahwa akhirnya ia dapat kembali ke rumah orang tuanya di mana ia dilahirkan dan dibesarkan Kembali ke rumah orang tuanya berarti bahwa ia terlepas daripada kesengsaraan batin dan penderitaan Demikianlah, semenjak hari itu, Lian Hang bersama ibunya tinggal di rumah gedung Ciok Taijin B.W.E. Kim memesan kepada puterinya agar supaya mentaati segala nasihat kongkongnya Tentu saja Lian Hang menurut akan pesan ibunya ini dan ia mulai belajar ilmu surat sebagaimana yang dikehendaki oleh Ciok Taijin Bahkan, ketika Ciok Taijin memuji-muji kepandayan menari dari seorang selir kaisar, gadis remaja ini pun lalu belajar menari Ternyata ia berbakat baik sekali dalam tari-tarian dan gerakannya amat indah sehingga guru tarinya, seorang guru tari kerajaan, amat memujinya Setahun kemudian, pada suatu hari, di luar gedung Ciok Taijin datang seorang Hwesyo tua yang bertubuh gemuk sekali Hwesyo ini adalah seorang J.H.W. Acat, penjahat pemetik bunga, yang pernah dirobohkan oleh Pat Jil Tiamong Ong Honchu lima tahun yang lalu Dengan amat sakit hati penjahat yang berpura-pura menjadi pendeta ini lalu melatih diri di puncak gunung dan mempelajari ilmu silat yang disebut Hekco atau Kjiyu Pukulan tangan racun ular hitam, semacam ilmu pukulan yang luar biasa jahat dan lihainya Jangankan sampai terkena pukulan tangan yang telah diisi bisa ular hitam ini, baru terkena sambaran anginnya saja sudah merupakan bahaya maut yang sukar sekali dihindarkan Selama lima tahun Hwesyo ini melatih diri dengan amat giatnya dan setelah mempelajari dengan sempurna, ia lalu turun gunung untuk membalas dendam kepada Ong Honchu Ia mendengar bahwa Ong Honchu adalah mantu dari Ciok Taijin, maka langsung ia mendatangi rumah gedung bangsawan itu Kepada penjaga pintu ia berkata kasar Katakan kepada Ong Honchu bahwa aku jai hawe asian lengkok hos yang hendak bertemu Penjaga itu menjadi mendongkol melihat sikap kasar ini dan menjawab dengan kasar pula Di sini tidak ada orang bernama Ong Honchu dan kalau kau mau minta dermat, pergilah ke rumah orang lain Jangan kau mengganggu, karena ini adalah rumah Ciok Taijin yang tentu takkan mengampuni kalau kau berani berlaku Kurang ajar hosyo itu tertawa bergelak Hektometer, kau bohong Kalau dia tidak ada, suruhlah pembesar si Cio itu keluar untuk membayar hutang mantunya Eh, hosyo kurang ajar dari manakah kau berani mengacau di sini? Hayo pergi sebelum kupukul kata penjaga itu Akan tetapi baru saja ia menutup mulutnya, tubuhnya telah terlempar jauh padahal hosyo itu hanya mengebutkan ujung lengan bajunya saja Penjaga itu berteriak-teriak kesakitan dan minta tolong Maka dari dalam pekarangan gedung itu berserabutan keluar 10 orang penjaga yang setiap hari secara bergiliran menjaga keselamatan bangsawan si Cio itu Dengan marah para penjaga itu lalu mencabut gelok dan mengurung hosyo gemuk itu yang tertawa bergelak sambil memandang dengan mati mengejek Ha, ha, anjing-anjing penjaga yang menjemukan Kalau kalian tidak ingin digebuk, lekas beritahukan kepada Ong Honsu atau mertuanya si Cio itu agar keluar bertemu dengan Pin Cheng Akan tetapi tentu saja para penjaga tidak meladeni omongan hosyo yang dianggap kurang ajar ini dan mereka segera menyerang dengan golok mereka Hosyo itu kembali tertawa bergelak dan bagaikan kitiran angin, kedua tangannya diputar dan ujung lengan bajunya yang panjang menyambar-nyambar ke arah 10 orang penjaga itu Kalau dilihat sungguh mengherankan sekali oleh karena begitu senjata-senjata tajam para penjaga bertemu dengan ujung lengan baju Para penjaga itu berteriak kaget dan senjata mereka terlepas dari pegangan Hiruk pikuk suara senjata-senjata itu terlempar dan jatuh di atas tanah Berbareng dengan robohnya tubuh para penjaga dan teriakan-teriakan kesakitan dari mereka Peristiwa ini telah dilihat oleh seorang pelayan yang segera memberi laporan ke dalam Kebetulan sekali Cio Taijin sedang duduk bersama istrinya, Bwe Kim, dan Lian Hong Mendengar laporan pelayan bahwa di luar ada seorang Hwasyo hendak bertemu dengan Ong Honshu atau bangsawan Cio Dan betapa Hwasyo itu mengamuk, Lian Hong menjadi marah sekali dan gadis cilik ini segera berlari keluar membawa sebatang pedang Eh, Lian Hong, hati-hatilah, kata pembesar itu yang amat sayang kepada cucunya ini Serta Merta Iyap pun lalu berlari keluar untuk melihat sendiri siapa adanya Hwasyo yang berani berlaku Hwasyo kurang ajar itu Ketika Lian Hong dan kakeknya tiba di luar, para penjaga telah roboh semua merintih-rintih dengan kepala benjol atau tulang patah Hwasyo kurang ajar dari manakah berani main gila di sini teriak Cio Taijin Lengkok Hwasyo yang menyipitkan matanya ketika ia menyaksikan seorang gadis muda yang amat cantik berdiri di depannya bersama seorang tua yang berpakaian seperti pembesar tinggi Ia lalu tersenyum-senyum dan berkata Apakah kau yang bernama Cio Taijin? Kalau kau ingin keluargamu selamat? Lekaslahkah suruh keluar jahana Mung Honshu yang menjadi mantumu itu bangsat gundul bermulut lancang Tiba-tiba Lian Hong tak dapat menahan marahnya dan cepat ia menerjang dengan pedangnya Melompat maju sambil menusuk dengan gerak tipu hui yang bokto Elang terbang menyambar kelinci Jai Hwasyo yang tertawa gembira Aduh, masih muda remaja telah mempunyai gerakan yang demikian indah Bagus, kau siapakah nona tanyanya sambil mengelak cepat dari tusukan Lian Hong? Bukalah matamu, setan gundul dan lihatlah baik-baik Aku adalah puteri dari Ong Honshu yang hendak mewakili ayah mematahkan leher mulian Hang Tanda Seru Cio Taijin berseru keras Ia telah melarang kepada gadis itu untuk memberitahukan kepada siapapun juga bahwa gadis itu adalah puteri dari Ong Honshu Dalam kemarahannya mendengar ayahnya dihina orang ia baru sadar akan kesalahannya Maka dengan gemas ia lalu maju menyerang lagi dengan gerak tipu merah sakti mengangkat ekornya Yakni gerak tipu yang amat lihai dari ilmu pedang Leong Cukiam Huat Terkejut juga lah Hwasyo gendut itu ketika melihat gerakan yang amat cepat dan lihai ini Karena pedang di tangan gadis ini bergerak berputar-putar dan menyerangnya dari berbagai jurusan secara bertubi-tubi Lian Hang telah mempelajari ilmu pedang Leong Cukiam Huat Akan tetapi oleh karena ia hanya mempelajarinya dari kitab pelajaran ilmu pedang tanpa mendapat bimbingan langsung dari ayahnya Dan pula karena ia memang belum berpengalaman Maka sungguhpun ia dapat melakukan gerakan yang indah dan cepat Namun gerakannya ini masih kurang isi dan kurang tenaga Kalau hanya menghadapi ahli silat tingkat pertengahan saja Belum tentu ia akan kalah Akan tetapi sekarang ia menghadapi JHW ASEAN Dewa Pemetik Bunga Lengkok Hoshiang yang selain berilmu tinggi Juga sudah banyak pengalaman dalam pertempuran Apalagi selama lima tahun Hwasyo ini telah melatih diri dengan tekun Maka ilmu silatnya masih jauh berada di atas tingkat kepandayan gadis itu Masih baik nasib Lian Hong bahwa Hwasyo Mek Cukeranjang ini tertarik akan kecantikannya Maka Hwasyo ini tidak menurunkan tangan kejam Kalau saja Lengkok Hoshiang mempergunakan ilmu pukulan Hek Chou atau Jiu Tentu gadis ini akan tewas dengan sekali pukul saja Karena berniat hendak menangkap gadis cantik jelita ini Maka Lengkok Hoshiang hanya mainkan kedua ujung lengan bajunya untuk menangkis serangan-serangan Lian Hong Akan tetapi, Lengkok Yam Huat benar-benar hebat dan sukar sekali diketahui perubahan gerakannya Ketika pedang di tangan Lian Hong menusuk ke arah tenggorokan Hwasyo itu Dan ditangkis dengan kebutan ujung lengan baju kanan Tiba-tiba pedang itu dirobah gerakannya dan membabat ke bawah memapaki lengan Hwasyo itu Gerakan ini demikian cepatnya dan tidak terduga-duga sama sekali Sehingga hampir saja tangan Hwasyo itu kena terbabat Ia berseru keras dan menarik lengannya Akan tetapi ujung lengan bajunya masih kena babatan pedang sehingga putus Bukan main marahnya Lengkok Hoshiang melihat hal ini Dengan berseru keras ia lalu menubruk maju Mainkan kedua tangannya dan menyerang dengan ilmu pukulan Engjiao Kang Pukulan Kuku Garuda Serangan ini hebat sekali Lian Hong masih berusaha mengelak Akan tetapi gerakan tangan Hwasyo itu lebih cepat lagi Sehingga lengan kanannya kena dicengkram Sambil berteriak kesakitan Lian Hong terpaksa melepaskan pedangnya Dan sesaat kemudian Ia telah terkena tiam huat Ilmu menotok dari Hwasyo yang lihai itu Sehingga tubuhnya menjadi lemas dan dipondong oleh lawannya Lepaskan cucuku Chiok Taijin berseru sambil memerintahkan para penjaga untuk menyerbu Lengkok Hoshiang tertawa terbahak-bahak Ha, 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 biarpun aku tidak berhasil membinasakan Ong Hon Chu Sebagai gantinya aku telah mendapatkan puterinya yang cantik molek Setelah berkata demikian Ia menggerakkan tangan kirinya ke arah Chiok Taijin Biarpun tangannya tidak mengenai tubuh pembesar itu Namun Chiok Taijin segera menjerit ngeri dan roboh pingsan Ternyata bahwa ia terkena pukulan Hek Chou atau Giyu yang ganas dari lengkok Hwasyo Hwasyo itu dengan sengaja melakukan pukulan itu karena selain hal ini dapat mencegah para penjaga yang sibuk menolong pembesar itu menghalangi perginya Juga ia dapat membuat hati musuh besarnya menjadi lebih sakit lagi Kemudian ia lalu melompat keluar dari pekarangan itu sambil memondong tubuh Nian Hong Akan tetapi baru saja ia tiba di pintu pekarangan itu Tiba-tiba di pintu itu muncul seorang Tosu Pendetatul yang memegang kebutan di tangan kanan dan sebuah kipas di tangan kiri Tosu ini berdiri menghadang di tengah jalan Menggerakkan kipasnya sambil berkata Sian Chai Lengkok Hwasyang sudah tua bangka masih tetap mengambil jalan hitam baru saja ia menutup mulutnya Tubuh Tosu yang tinggi kurus ini bergerak bagaikan seekor burung melayang dan kebutannya menyambar ke arah kepala Hwasyo gendut itu Sejak melihat Tosu itu, wajah Lengkok Hwasyang berubah dan ketika kebutan itu menyambar ke arah kepalanya Cepat ia mengelak jauh dan melepaskan tubuh Lian Hong yang terguling di atas tanah Kemudian ia melompat ke depan Tosu itu dengan meti merah dan wajahnya menakutkan sekali Oh Yang Sian Jin, kalau kau hendak mencampuri urusanku, terpaksa aku mengadu jiwa denganmu bentak Hwasyo itu dengan marah Tosu itu tersenyum tenang, penjahat gundul, kau mengenal namaku akan tetapi tidak tahu bahwa aku adalah Sute, adik seperguruan dari Pet Jiu Piamong Ong Hon Chub Begitukah teriak Hwasyo itu dengan kaget dan juga cemas, bagus, kalau begitu kau harus mampus Ia lalu melangkah maju dan menyerang dengan ilmu pukulan Hek Chow atau Giyu yang lihai dan ganas Tosu tua ini maklum akan kelihayan ilmu pukulan ini, maka ia berlaku amat hati-hati Dengan kipasnya yang mengandung tenaga luakang tinggi ia selalu mengelak dan menangkis tenaga racun ular hitam yang jahat itu Sedangkan kebutannya tiada hentinya menyambar-nyambar ke arah jalan darah lawan untuk melakukan totokan-totokan berbahaya Sementara itu, Dewi Ekim yang juga sudah berlari keluar dan kini memeluk puterinya menangis sedih Karena ia tidak tahu bagaimana harus mengobati puterinya yang tubuhnya lemas tak dapat bergerak lagi itu Sedangkan keadaan Ciyok Taijin lebih mengkhawatirkan lagi Orang tua ini napasnya tinggal satu-satu, mukanya berubah hitam, tanda bahwa ia telah terkena racun pukulan Hek Chow atau Giyu yang lihai Menghadapi sepasang senjata O yang Sian Jin yang lihai, Leng Kok Hos yang menjadi sibuk juga Pukulan-pukulan Hek Chow atau Giyu yang telah dilatihnya selama lima tahun itu ternyata tidak berhasil merobohkan lawan ini Selalu kena dilakan atau ditangkis oleh gerakan kipas itu Ia menjadi marah sekali dan juga penasaran dan hal inilah yang membuat ia akhirnya menderita kekalahan Ia tidak tahu bahwa sebenarnya O yang Sian Jin juga sangat terkejut dan gelisah menghadapi pukulan yang luar biasa lihainya ini Sungguh pun kipasnya dapat melindungi dirinya, namun hawa pukulan itu telah menyerang pernapasannya dan membuatnya pening kepala Akan tetapi kemarahan dan kegemasan Ho Siu itu membuat permainannya menjadi agak kacau Hal ini tidak terlepas dari pandangan Mato yang Sian Jin yang tajam Maka ia tidak mau mensiasiakan kesempatan baik ini dan cepat menyerang dengan kebutannya Setelah bertubi-tubi melakukan serangan-serangan, akhirnya ia berhasil menotok jalan darah Koan Goan Hiap di pundak kanan Ho Siu itu Lengkok Ho Siang berteriak keras dan sebelah tangannya menjadi lumpuh O yang Sian Jin Biarlah kali ini aku mengaku kalah, akan tetapi hati-hatilah kau dan muridmu kalau kelak bertemu dengan aku Ia lalu melompat pergi dengan cepat O yang Sian Jin tidak mau mengejar karena ia sendiri pun perlu mengatur pernapasannya dan mengusir hawa busuk yang menyerangnya tadi Sehingga untuk beberapa lama ia berdiri diam bagaikan patung sambil meramkan matanya Akhirnya pernapasannya menjadi bersih kembali dan ia lalu membuka matanya Di depannya telah berlutut BWE Kim sambil menangis Agaknya sudah semenjak tadi perempuan ini menangis dan minta tolong kepadanya Akan tetapi tadi ia tidak mendengarnya sama sekali karena seluruh panca inderanya dipusatkan untuk pembersihan napasnya To Tiang, tolonglah, tolonglah ayah dan anakku Berkali-kali BWE Kim berkata Sedangkan para penjaga yang tidak terluka hanya berdiri dengan matlah Terbelalak, kagum menyaksikan pertempuran yang terjadi tadi Tenanglah, tenanglah, To Aniyo, kata To Su itu Biarlah ku periksa keadaan mereka Ia lalu diantar masuk ke dalam gedung itu karena Cirok Tai Jain dan Lian Hong telah dibawa masuk dan direbahkan ke dalam kamar masing-masing Ketika memeriksa keadaan Lian Hong, To Su itu tersenyum Nona ini tidak apa-apa, hanya terkena totokan Ia cukup kuat dan terlatih untuk menghadapi derita kecil ini Ia lalu menepuk pundak Lian Hong dan mengurut punggungnya beberapa kali dan gadis itu sehat kembali Lian Hong segera mengaturkan terima kasih dan berlutut Anak baik, kata To Su itu Ketahuilah bahwa kedatanganku ini atas kehendak ayahmu untuk melatih ilmu silat kepadamu Lian Hong menjadi girang sekali dan serta merta ia berlutut kembali sambil menyebut Suhu ketika To Su itu memeriksa Cirok Tai Jain Ia menggeleng kepala Si gundul jahat itu benar-benar ganas sekali tangannya, katanya Nyonya bangsawan Cirok menjadi pucat dan sambil menangis ia bertanya tentang keadaan suaminya Tak perlu khawatir, jawab To Su itu tenang Biarpun tubuhnya telah terkena pengaruh hawa racun Akan tetapi tentu, aku, mempunyai obat penolaknya Hanya harus diakui bahwa pembersihan darah di dalam tubuhnya akan makan waktu lama Sedikitnya satu bulan baru akan sembuh betul Demikianlah, semenjak hari itu, Ouyang Sian Jin tinggal di dalam gedung Cirok Tai Jain Merawat bangsawan yang dilukai oleh lengkok Ho Siang itu Ketika Cirok Tai Jain sadar dari pingsannya dan mendengar bahwa Ouyang Sian Jin datang atas permintaan Ong Han Chu untuk melatih ilmu silat kepada Lian Hong Orang tua ini tidak menyatakan keberatannya Ia bahkan merasa girang bahwa kebetulan sekali datang To Su yang lihai ini Dan merasa pula betapa pentingnya mempelajari ilmu silat tinggi Ia tidak mempunyai keturunan lain lagi dan cucunya hanya Lian Hong seorang Maka kalau gadis itu tidak mempunyai kepandayan tinggi Bagaimana untuk menjaga diri dan keluarganya dari serangan orang-orang jahat? Selain membawa pesanan Ong Han Chu untuk mendidik gadis itu Juga Ouyang Sian Jin membawa sebatang pedang dari pendekar Lian Chu San itu untuk diberikan kepada Lian Hong Pedang ini adalah pedang mustika yang tipis dan lemas sekali sehingga dapat dijadikan ikat pinggang Lian Chu Kiam Huat adalah kepandayan tunggal dari Ong Han Chu Maka biarpun Ouyang Sian Jin masih terhitung sutainya Akan tetapi To Su ini tidak paham akan ilmu pedang ini Sebaliknya ia memiliki dua macam kepandayan yang amat tinggi Yakni permainan silat dengan kipas dan hudik tim, kebutan pendeta Ketika Ouyang Sian Jin mendengar bahwa muridnya yang baru ini pandai menari Ia tertarik sekali lalu minta kepada muridnya untuk menari Lian Hong memenuhi permintaan suhunya dan menarilah ia dengan sehelai selendang merah Melihat pergerakan yang lemas dan indah ini, tiba-tiba Ouyang Sian Jin berseru Bagus! Selendangmu inilah yang akan merupakan senjata istimewa Lian Hong menghentikan tariannya dan memandang kepada suhunya dengan heran Akan tetapi tanpa banyak cakap lagi, To Su itu lalu minta selendang muridnya dan bersilatlah ia dengan selendang itu Ujung selendang itu sama lemasnya dengan kebutan, maka dapat dipergunakan sebagai pengganti kebutannya Selain memberi pelajaran ilmu silat dengan selendang merah yang disebut Angkinci Yang Huat Ilmu silat selendang merah, juga Ouyang Sian Jin melatih ilmu pedang kepada muridnya ini Akan tetapi, ia tidak melarang muridnya berlatih Leong Chuk Yam Huat Bahkan ia lalu memberi petunjuk untuk menggabungkan ilmu pedang yang diajarkannya dengan ilmu pedang Leong Chuk Yam Huat yang lihai itu Tiga tahun lebih To Su itu menggembeleng muridnya dengan ilmu silat tinggi sehingga setelah berusia 18 tahun Lian Hong telah memiliki kepandayan yang amat lihai Keistimewaan darah jelita ini adalah permainan selendang merah dan pedangnya yang dapat dimainkan berbareng dengan kedua tangannya secara indah dan juga kuat sekali Ia telah menjadi seorang gadis yang luar biasa cantiknya dan selain ilmu silatnya yang tinggi, ia pun terkenal akan kepandayannya menari Pernah ia dipanggil oleh permaisuri kaisar untuk menari di depan wanita agung ini dan ia mendapat pujian hebat dan menerima hadiah-hadiah yang amat berharga Setelah melihat bahwa muridnya telah memiliki ilmu kepandayan yang cukup tinggi, Ouyang Sianjin lalu meninggalkan kota raja diiringi oleh penghormatan dan ucapan terima kasih dari keluarga bangsawan Chilok Diam-diam Lian Hang berpesan kepada suhaunya agar suka memberi kabar tentang ayahnya, Pat Jilokia Mongong Hansu dan permintaan ini telah disanggupi oleh Ouyang Sianjin Namalian Hang sebagai seorang gadis yang amat cantik jelita dan pandai menari amat terkenal di kota raja Banyak sekali pemuda, sungguh pun belum menyaksikan kecantikan gadis ini dengan metu kepala sendiri dan hanya mendengar kabar saja, telah jatuh hati dan merindukan siang malam Bahkan ada beberapa orang pemuda bangsawan dan hartawan telah memberanikan diri mengajukan pinangan Akan tetapi Chilok Taijin yang amat sayang dan bangga akan cucunya, telah menolak semua pinangan itu Lian Hang merasa girang melihat sikap kakeknya, karena gadis ini sendiri pun tidak suka memikirkan tentang pernikahan Ada pun ibunya hanya menyerahkan persoalan ini kepada Chilok Taijin saja Di kota raja terdapat seorang pemuda yang amat terkenal Nama pemuda ini terukir di dalam lubuk hati banyak gadis bangsawan dan hartawan Dan banyak pula orang-orang tua para gadis memikirkan pemuda ini dengan hati penuh keinginan memungutnya sebagai mantu Pemuda ini adalah putra tunggal dari Pangeran Sim Liok Ong yang berpangkat tinggi, berpengaruh, dekat dengan Kaisar Selain itu, juga Pangeran Sim terkenal kaya raya dan budiman Tidak saja keadaan orang tua pemuda ini yang amat menarik hati orang untuk mengajak berbesan Juga kegagahan pemuda itu sendiri menjadikan dia bayangan dalam mimpi setiap darah yang telah mendengar namanya Ia bernama Sim Tekun, terkenal tampan Telah lulus dalam ujian selucai dan bentuk tulisan maupun gubahan syairnya amat indah Kebaikan ini ditambah pula dengan kegagahannya karena ia adalah seorang murid terlatih dari Kunlun Pai Dan telah tamat mempelajari ilmu silat di pegunungan itu sehingga ia memiliki kepandayan ilmu silat tinggi Ketika terjadi pemberontakan dan kerusuhan yang ditimbulkan oleh segerombolan perampok di daerah utara Putra Pangeran ini telah menunjukkan kegagahannya dan ikut membasmi perampok-perampok itu Hal ini telah mengangkat namanya tinggi-tinggi dan ia mendapat jasa dan pujian dari Kaisar sendiri Dengan keadaan seperti itu, gadis manakah yang tidak tergila-gila dan orang tua manakah yang tidak ingin sekali mempunyai seorang mantu seperti Sim Tekun? Akan tetapi, pemuda ini sendiri berkali-kali menolak bujukan ayah bundanya untuk menikah Sebaliknya, ia amat senang merantau, menjelajah di kalangan Kang Ho dan menuntut penghidupan sebagai seorang pendekar budiman Ia keluar masuk di dusun-dusun dan kota-kota, mengulurkan tangan kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongannya Tangannya amat terlepas dan terbuka, baik untuk memberi uang maupun untuk menyumbangkan tenaga dan kegagahan demi kepentingan orang-orang yang lemah tertindas Maka, sebentar saja namanya terkenal di kalangan Kang Ho dan ia dijuluki Bun Bu Tai Hiap, pendekar besar ahli sastra dan silat Ketika pangerang Sim Liu Ong dan istrinya melihat Lian Hang mereka menjadi amat tertarik Di dalam kota Raja Jarang ada yang mengetahui bahwa Nona ini pandai ilmu silat dan yang menjadikannya amat terkenal hanya kecantikan dan kepandainya menari Melihat Nona ini, pangeran Sim dan istrinya merasa suka sekali dan mereka lalu mengajukan pinangan tanpa bertanya kepada putera mereka yang pada waktu itu entah sedang berada di mana Chiyok Tai Jin ketika menerima pinangan ini, hampir menarik kegirangan Ia memeluk cucunya dengan air mata bercucuran sambil berkata, Lian Hong Lian Hong, akhirnya Tian menunjukkan kemurahannya kepada kita Kau telah dipinang oleh pangeran Sim Ah, alangkah besar kehormatan ini Ketahuilah, banyak putri pangeran lain dari Istana Kaisar belum tentu akan dapat menerima kehormatan sebesar ini Bwe Kim, anak baik, akhirnya kau mendatangkan kebahagiaan dan kehormatan kepada orang tuamu karena puterimu ini Melihat kegirangan besar yang diperlihatkan oleh ibunya dan kakek serta neneknya ini, Lian Hong tidak tega untuk menolak Sebetulnya ia tidak girang sama sekali mendengar berita perjodohannya ini karena ia memang tidak mempunyai keinginan sama sekali untuk mengikat diri dengan perjodohan Ia pernah mendengar nama Simpek Kun dan diam-diam ia pun ingin sekali mengetahui sampai di mana kebenaran berita itu Ia menganggap berita tentang pemuda itu amat berlebih-lebihan dan seringkali bibirnya yang manis itu ditarik mengejek Hektometer, bumbu teh hiap, pemuda sombong Mana ada pemuda hartawan dan bangsawan yang patut disebut teh hiap? Barangkali hanya seorang tukang pelesir dan tukang menghambur-hambur uang ayahnya belaka Julukan itu tentu diberikan oleh orang-orang untuk menjilat pemuda bangsawan dan hartawan itu Dan kini ternyata pemuda itu telah meminangnya, yakni orang tua pemuda itu Melihat kegembiraan orang-orang tuanya, ia tak dapat menyatakan sesuatu, hanya menundukan mukanya yang menjadi merah Bukan hanya karena malu, akan tetapi sebagian besar karena marah Ia marah kepada pemuda itu yang dianggapnya lancang dan kurang ajar telah berani meminangnya Orang macam apakah pemuda itu maka berani mencoba hendak mengikatnya sebagai isterinya? Demikianlah, diam-diam ia berpikir dengan hati penasaran Memang Lian Hong adalah seorang gadis yang aneh, sikapnya lemah lembut, cantik jelita, dan amat jenaka Akan tetapi dibalik semua itu ia memiliki kekerasan hati yang diwarisinya dari ayahnya Pertunangan diresmikan dan berita pertunangan ini telah tersiar di seluruh kota raja Banyak sekali orang-orang tua dan butri mereka merasa iri hati kepada keluarga Chiok atas keberuntungan mereka Akan tetapi Lian Hong sendiri hanya menerima semua ini dengan hati dingin Kongkong, katanya dengan lemah lembut dan sikap manja Aku selalu menurut dan taat kepadamu dan dalam hal perjodohan ini pun aku menyerahkan diri kepada Kongkong saja Akan tetapi ada satu hal yang ku minta Kongkong suka mengabulkannya Yakni aku tidak mau dinikahkan dengan terburu-buru Biarlah pertunangan ini ditunda sedikitnya setahun kakeknya Dan juga ibu dan neneknya hanya memandang dengan melongo dan Chiok Taijin hanya menggeleng-geleng kepalanya saja Baiknya pihak pangeran sini juga tidak terburu-buru dan menerima penundaan waktu ini Oleh karena pada waktu itu, putera mereka juga belum pulang ke kota raja Terima kasih telah menonton!